Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mematikan atau mungkin menyalakan device driver yang menginstall sendiri gitu ya. Dan menurut saya sih sebenarnya ini gak saya saranin untuk kalian matiin gitu ya untuk device driver ini yang menginstall otomatis. Tapi ya nanti akan saya jelaskan gitu ya. Di sini kita akan mematikan aja dulu ya atau mungkin menyalakan. Ya tinggal kalian balik aja sih ya prosesnya. Dan kalian cukup ke control panel gitu ya. Kalian cukup ketikan saja control panel. Dan kalau di Windows 10 kalian klik kanan di sini gak ada control panel ya kalau gak salah ya. Gak ada gitu ya. Dan di sini kalian cukup yang di search di sini ya. Untuk search barunya di sini kalian cukup klik yang SIS atau mungkin ya kita akan cari sistem gitu ya. Kalian klik yang sistem. Dan kalian cukup klik yang advanced system settings gitu ya. Kalian klik. Dan kalian cukup klik yang hardware untuk tab hardware gitu ya. Dan kalian pilih yang device installation settings gitu ya. Kalian cukup klik saja seperti itu. Dan kalian pilih yang no untuk yang kalian yang mau dimatiin dan yes untuk yang dinyalain gitu ya. Dan ini sebenarnya gak saya saranin untuk kalian matiin gitu ya. Dan kenapa? Mungkin kalau kalian mau nonton videonya sampai sini yaudah gitu ya itu doang gitu untuk tutorialnya. Cuma kalau kalian masih mau tau penjelasannya kenapa. Karena kalau kalian misalnya pake keyboard eksternal atau mungkin mouse eksternal gitu ya di laptop kalian gitu. Biar kalian ya gak rusak aja sih gitu keyboardnya biar awet gitu. Dan ya kalau kalian misalnya mainnya ekstrim gitu ya misalnya main game ekstrim ya kalian bisa menghancurkan keyboard eksternal kalian gitu. Dan tanpa harus merusak keyboard laptop gitu. Dan ini kalau kalian colokin ke laptop kalian itu biasanya semua device itu contohnya kayak HP, kayak keyboard, mouse, dan flash disk gitu ya. Itu bakal menginstall device drivernya itu otomatis gitu. Dan setelah device drivernya terinstall kayak keyboard, kayak mouse, kayak flash disk dan sebagainya. Itu baru bisa dipake. Dan kalau gak ada device drivernya itu kalian gak akan bisa pake kayak keyboard, mouse, dan sebagainya. Ya mungkin bakal nyolok-nyolok gitu tapi gak bisa dipake gitu. Karena ya walaupun mungkin bisa dipake tapi gak akan berjalan properly gitu. Properly itu apa ya? Semestinya gitu ya bukan. Ya pokoknya kayak gitu lah ya. Nah saya bakal mematikan auto device installationnya. Kalau saya menggunakan laptop yang menggunakan GPU atau mungkin VGA AMD. Karena kalau kalian tau juga gitu ya kalau kalian update drivernya ke versi terbaru itu nanti laptopnya tuh bakal patah-patah bakal nge-lag kayak gitu. Dan itu saya udah mencoba dari tahun 2016 gitu tetep kayak gitu. Dan saya coba di tahun 2020 juga tetep masih kayak gitu gitu. Dan yaudah gitu berarti kita gak bisa pake driver dari AMD. Karena ya kalau kita pake driver dari AMD gitu ya tiba-tiba kita install gitu. Mungkin tiba-tiba terpasang gitu. Itu nanti bakal gak bisa dipake gitu laptopnya gitu. Dan walaupun ya gak akan berjalan properly tapi ya kalau nge-lag juga buat apa gitu ya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Setelah itu mungkin kalian bisa save change atau mungkin ya kalian save changes gitu ya dan sebagainya. Dan kalian kalau mau dinyalain tinggal yes aja. Dan kalau mau dimatiin tinggal no gitu. Dan untuk yang no ini kalau kalian colokin kayak flash disk, keyboard dan sebagainya itu nanti gak akan menginstall. Dan itu menurut saya sih bakal parah banget sih kalau kalian gak bisa sampe ngebaca flash disk sih. Karena gak akan kebaca gitu kalau gak ada device drivernya gitu. Dan ya itu dia gitu gak saya saranin. Cuma saya cuma ngasih tutorialnya doang. Kalau kalian pake laptop AMD mungkin ya kalian bisa coba untuk klik yang no gitu. Jadi begitu kalian konek ke internet itu gak akan otomatis update gitu ya untuk drivernya. Cuma gak tau juga sih kayaknya bakal auto update dari Windows update sih ya kayaknya. Cuma ya kayaknya kalau gitu ya gak ada gunanya juga sih ya. Yaudah lah intinya gitu doang sih untuk videonya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya. Thanks for watching. Bye bye. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.